Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyatakan Perintah Pengamanan Senjata Api, Senpi, Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J oleh Bribka Riki Rizal merupakan perintah dari Putri Chandrawadhi. Jaksa menduga Riki Rizal mengamankan senjata api bukan dari insyarif pribadinya. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang digali selama persidangan. Ada pun perintah pengamanan CCTV tersebut saat Putri Chandrawadhi menelepon Barada Richard Eliezer alias Barada E dan Bribka Riki Rizal di rumah Magelang pada 7 Juli 2022 lalu. Saat itu, Riki dan Putri sempat berbicara di dalam kamar. Selanjutnya berdasarkan saksi Richard diketahui saksi Riki berada dalam rentang waktu lama bersama terdakwa Putri Chandrawadhi dalam kamar tersebut, yang mana saksi Riki keluar dari kamar Putri lalu turun ke lantai 1 dan bertemu dengan saksi Richard. Dan saksi Riki sempat menanyai keberadaan korban Yosua. Lalu saksi Riki masuk ke dalam kamar ajudan dan langsung amankan senjata milik korban. Dan apa yang dilakukan Riki dilihat dengan Richard, ujar Jaksa saat membaca tuntutan Putri. Chandrawadhi di Penjaksel, Rabu, 18 Januari 2023. Jaksa meyakini bahwa pembicaraan Riki dan Putri di kamar itu terkait pengamanan senjata api. Sebab, Jaksa mengendus bahwa Riki menyimpan senjata HS milik Brigadir J dan senjata dinastir O di kamar anaknya Putri. Pertemuan saksi Riki dengan terdakwa dalam rentang waktu cukup lama. Sebelum saksi ambil tindakan amankan senjata mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut seolah-olah persetujuan dari terdakwa Putri. Terlebih lagi dihubungkan dengan fakta bahwa senjata tersebut diamankan dalam kamar anak terdakwa Putri yang tidak mungkin bisa dimasuki tanpa adanya persetujuan terdakwa Putri, kata Jaksa. Menurut Jaksa, hal tersebut mengisyaratkan pengamanan senpi atas persetujuan dari Putri Chandrawadhi. Adapun Riki Rizal hanya mentaati perintah dari Putri. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengamanan senjata api milik korban Yuswa tersebut merupakan kehendak dan persetujuan Putri Chandrawadhi. Dengan ini adanya kehendak terdakwa Putri untuk melucuti senjata api korban Yuswa dan bukan atas inisiatif saksi Riki, lanjut Jaksa. Jaksa juga menyaksikan keterangan Riki Rizal yang mengatakan pengamanan senjata Brigadir J untuk pengamanan senpi untuk mencegah keributan antara Brigadir J dan Kuat Maruf. Sebab, Jaksa mempertanyakan Riki Rizal hanya mengamankan senjata Brigadir J. Padahal, Riki juga tidak mengamankan pisau kuat yang sempat dipakai untuk mengejar Brigadir J di Magelang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!